Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum Wr Wb 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 Dimana, dimanapun ditanya Kalau sekiranya sumber hati Ya ini gak jelas ya Tinggalin, tinggalin Tinggalin perkara Yang dapat Jadi takutnya sumber hati Setiap musim Harus hati-hati Waspada dan peliti dalam memperoleh Rezeki yang halal Apabila telah mendapat rezeki yang halal Gak lama menekan perut Yang mencapai manang dan kegiat Sebab pada dasarnya Terlalu penyang, akan mendasangkan Aduh, sebab ibu-ibu Jadi kalau emang udah rezekinya Jadi harus hati-hati dalam cari rezeki Harus cari rezeki yang Harap Ibu-ibu yang jualan Yang dagang, yang apapun Nantong, cari yang halal Jangan pakai yang haram Perkara jualannya Biar awet-awet Apa namanya jualannya Timbang-timbangannya Dikurangi Dan lain-lain Hati-hati Ya, ini yang halal Nah, kalau udah dapet yang halal Juga perutnya ini Jangan diisi Sampai kenyang Sampai penuh Ya Dengan makanan-makanan Walaupun itu kan Halal Halal Karena kenapa? Atau kenyang itu akan mendatangkan Akibat apa aja? Pertama, kerasa Ya, dia bilang kerasa Tapi Orang kalau terlalu benar Keras hatinya Merusak kecerdikan dan ketampasan Ya Apa namanya Keras hati Merusak kecerdikan dan ketampasan Membilangkan hafalan dan ingatan Ya Jadi bisa membilangkan hafalan dan ingatan Berat untuk melakukan ibadah Itu juga termasuk Ya Berat untuk Jadi kalau udah nyam Bawanya apaan? Malas Capek Ya Udah nyamat Merem 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 Gak kriya Kriya Padangnya Ya Yang tadi Lagi lapor Ada orang Semangat Waduh Berisik Bila-bila Makan Diam Semua Habis Habis makan Udah makan Nampai Jadi Jadi Gak boleh Gak boleh Terlalu penyak Ya Menyelamat Berat untuk melakukan ibadah Malas Bajan Menimbulkan Dan memuatkan Cahwat Membantu Sahabat Setan Ya Berat untuk melakukan ibadah Malas Terus Malas Bajan Jadi Malas Menimbulkan Dan memuatkan Sahabat Duk Sahabat Kuat Kalau Penyak Makanya Dibilang Kalau orang Pengen Mematahkan Sahabat Kuasa Kuat Kuasa Ya Orang Kalau Lemes Gak makan Gak minum Ya Gak ada isinya Laper Bawaannya Kayak Pengen Jalan Teng Gak Teng Teng Seling Gak 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 Betul Gak 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 Pengen Gak Gak Pengen Yang Gak Gak Berer Ya 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 Kayak Ah Sudah Masuk Tapi Bayang Ayo Kemana Ayo Kesini Kesini Itu Kondisi Badan Ay Ya Jadi Gak Mengatahkan Saya Tapi Kalau Saya Saya Tidak mau yang aneh-aneh gitu ya, maka apa ya? Males bagian lingkungan dan menguatkan cahbot Ya, jadi menguatkan cahbot Membantu sakabat setan Ya, jadi setan ini ya, kenyang, kenyang, kenyang Wah, bahasanya jadi males, ininya males, cahbotnya jadi menguncak, apa segala macam Makanya orang suka lo kawin, kalau dia belum mampu untuk kawin Tapi udah ngebet banget mau kawin, disuruh kuasa Ya, jadi menguatkan cahbotnya Jika rasanya itu dari barang yang halal, akan menjadi sumber dan segala kehidupan Lalu bagaimana kena rasa yang kenyang diperoleh dari barang yang halal Itu kalau yang rezekinya, kak? Halal aja begitu Keras hati, kuat becawat Membantu setan Males ibadah, kalau dari yang kak? Halal Sya'am Abah Mau, gak mau, pasti akan melakukan maksiat Bukan sekedar males, itu enggak Tubuh kita akan melakukan maksiatnya Mau, gak mau, otomatis Kalau di dalam tubuh kita, maksud yang hal Makanan, kek, berikan, kek, apaan, kek Mencari barang yang halal merupakan kewajiban bagi setiap musim Sebab, bagi yang melakukan ibadah dan mencari ilmu pengetahuan Tetapi yang dimakan barang tarot adalah ibarat mendirikan gedung mewah diatas kotoran binatang Gedung mewah Tapi pas masuk, semuanya bawahnya kotoran binatang Iya, gimana? Apabila sudah merasa puas dengan satu pakaian yang kasar Bapak sederhana atau setiap tahunnya Dan setiap harinya makanan alat badannya Cukup jangan sempetan kalau kita saat setelah Kalau tak adanya Tidak bermemewahan Maka sudah tentu kita tidak akan Tersulitan memperoleh barang yang Halal Iya, sebab sebenarnya barang yang halal itu Dibuannya banyak Dan caranya untuk mendapatkan Yang halal juga adalah Banyak Tapi zaman sekarang Hasil zaman orang pengen kaya tapi instan Pengen kaya tapi cepet Semua ada prosesnya Ya, kalau pengen halal banyak cara yang halal Dengan cara yang halal Semua insya Allah bisa Banyak Cuman kadang orang gak mau Yang halal dikit dapatnya Ya, cuman jadi ini doang Dapatnya cuma 1 juta Dengan gue nyoleh Dengan gue Ngerampok Atau gue beker Atau gue apa-apa Dapatnya banyak isi dompeng Atau ATM-ATM-nya ATM-nya ATM-nya ada 3 Ada 4 Misalkan Ya, jadi paling cuman kerja biasa doang Ya, jadi pakai jalan yang halal Banyak Ini coba dengar jalan yang halal bang Banyak Banyak Hmm Kita tidak diberikan Meyakini secara pasti Hakikat suatu perkara Jadi ibu Kita gak harus kaya bank israel Harus tahu Bener-bener Ini halal Apakah Kalian gak ada FBA Menyari tahu Tapi gak harus detail Ya Kayak di tanya sama abang-abang Masih lain Halal Gak ada yang macam-macam Gak harus udah peten Silah Saya mau Minta sedih Saya lihat di kakaknya dulu Bini-bini luas semuanya Ya, coba saya lihat di bumbunya Kalau abang lagi di rumah Saya datang rumah Saya mau lihat juga Gak harus gitu juga Ini dari mana? Ini sumbernya begini Ini begini Ini begini Ya gitu juga Dari ban israel Kalau ban israel disuruh Potong Dalam surat al-baru Potong Sapi Betina Mudah kalau disuruh Sembeli sapi betina Kan banyak Sapi betina Cari air Sapi betina Ini indah Sapi betina Yang dimana Yang warnanya Kayak apa Pakai Tentang Ada yang Sapi betina Yang warnanya Atau Yang kemasan Sudah bener Dia bilang Pakai sapi betina Saya nilai Warna apaan Segini Pakai nama Sekalinya Paling menemu yang sesuai, bergenau, buah Kita tidak diwajibkan meyakini secara pasti hakikat satu perkara tetapi kita wajib menjaga barang-barang yang kita ketabui ke haramannya Atau berasumsi bahwa haram tersebut haram Melalui tanda yang jelas, yang menyertai suatu haram Kalau memang berjelas-jelas haram ya jangan Tapi kalau kita tidak tahu, kita cukup cari tahu, tanya sudah Ustazah saya karyawan di sebuah kantor, saya menerima gaji dari bos saya Tugas saya adalah sebagai admin atau sekretaris di perusahaan Kekap.com Jadi saya admin, saya melulusi direktor, pemasukan, otot, otot, dan segala hal lainnya, saya tidak bergaji Itu kalau memang bosnya sekiranya sama-sama saja, ya sudah Diterima-terima aja, hasil paru Jadi ada yang perlu lihat, no otot, bos yang beli Wah ini dari mana memang hasil uangnya bos ya, beli ini Kecuali kita tahu, bos kita memang hari-harinya didi Memang laluan naksiat, tapi naksiat Ya, kiri Emang gak tahu gak ada hukumnya Ada pun yang melalui tamu ini maka jelas umumnya Sedangkan harta yang dibuat haram berdasarkan sangga adalah harta penguasa Dan para pecahawainya, itu ya Harta orang yang tidak memiliki pekerjaan kecuali dari iya Ya, pekerjaan menguniasi orang mati Menjual lingkungan keras ini gak boleh lho Ya, ribe, judi, dan selainnya dari musimis pemainan musik yang haram Jadi kalau pekerjaan kekerjaan yang ini, udah jelas, hukumnya hak haram Ringkasnya, orang yang telah ditanak luki bahwa kebayangan harta kekayaannya berasal dari barang yang krok Meski mungkin juga, sebagian katanya berasal dari barang yang haram Bentuk saja, harta yang tidak terima luk Hukumnya hak haram Karena kenapa sebab pada dasarnya haram adalah yang paling kuat dalam perkiraan Karena kita tahu, orang ini gigi sih Ya, hasil upahnya dari sini, dari ilmuwan keras Berarti kan kita tahu, walaupun mungkin ada dari hartanya lain yang tak haram Tapi lebih kuasa ke yang haram Jadi, kita gak boleh terima Jelas gak? Ya, tapi lho Enggak sih, kayaknya buat saya yang menangkan aja Walaupun di luar sana, kita gak tahu kalau dia menuju di luar Lalu, kenapa luar itu gak ada itu? Termasuk barang yang haram Yang sudah jelas, segala barang yang dibangkan atau diriakan yang berasal dari barang krok Barang krokos gak boleh ya Dengan mengikari janji orang yang melangkosannya Yang diselam pernah Jadi, setiap mesin untuk menangkati Jadi, maksudnya apa? Kalau wakom gak boleh dibawa-bawa, gak boleh diambil Ngu kena wakom Sejadah wakom Sendal jepit wakom Dibawa pulang Kok pinter? Gak usah Gak apa-apa ya usah ada Dia masih udah banyak wakom buat dia Kita gak punya Ya orang kok masih ke mesin Gak dapat pahala Gak boleh diambil wakom Bu, bu Ini air wakom untuk minum Berarti kalau dipakai untuk wudu, hubungnya haram Kalau ada tulisan Ini air wakom untuk minum Ada terang atau tempat air ya Ini butuh buat minum wakom Dipakai buat yang lain Bawa pulang, hubungnya kan Dibawa minum aja Dibawa minum Cuman kalau ini air wakom Ya bebas Buat apa kek minum kek Nanti kek hudu kek Jelas Ya Kemudian Bagi orang yang tidak terima dalam pendidikan Maka maka kata yang diambil dari Rondaga pendidikan tersebut adalah kalau Bagi orang yang menghasiat Seningkat saksiannya dikabungkan Maka akan diambil dari Artah wakom Artah senang akan disuruhi Atau soalnya juga Malah Untuk mengetahui Barang hal Dan kontrolenya Merupakan wajib Sebagaimana wajibnya Suatu waktu Akhirnya Semuatu senang akan Menjaga kita dari Makanan dan minum Masih keapa saja yang malah Yang masuk ke dalam Perut Dengan jenis Dengan jenis Dengan jenis Keselamatan dari sisinya Dapat kita Dapat kita Dapatkan Ya Bahagia di dalam Mengaruhi kehidupan jenis Dan Overall Ya Jadi yang halal Kita harus kita Usahain Karena itu Hukumnya wak Wajib Cari yang halal Suaminya Jangan kebanyakan Tutup Begini-begini Minta ini Akhirnya Dia capek Dengan jenis Dengan istrinya Setiap hari Minta lebih Minta lebih Minta lebih Minta lebih Jalan yang pintas Ya Istri saya pengen mas Beruntungan Pengen nape Beruntungan Padahal waktunya Kaga-gaga Uangnya cuman dapat Boleh gaji Sejuta Dua juta Buat Buat ini Buat ini Beruntung aja minta Ayah kata dia cek pegel Cek jam Pret aja Ya Ngambil aja uang Ngambil aja uang Ngambil aja uang Ngambil aja uang Makasih ya saya Makasih ya bang Bata lalu Bata lalu Bata lalu Dari yang A Ya Jadi harus banyak-banyak Bersyukur Jelas Ayo yang mau tanyakan Dari yang ala dan hal Ya Seandainya suami Suami kan menakaikan Semampunya Bukajar Terus istrinya tuh menuntut Karena Samping capeknya Mungkin dia dia pinjem Pinjem online Kayak gitu Segala macem Terus si istri itu Enggak tahu-taunya itu Kayak uang apa gitu Kayak uang Lemburan Atau apa gitu Padahal si suaminya tuh Demi mencukupi-cukupan istrinya itu Suka ngitang kesana kesini gitu Itu Yang saya buat negur si istri itu gimana bisa Yang ini Yang ini Maksudnya buat negur si istri Biasi istri Biasi istri Enggak ngelakuin kayak gitu lagi Ya Ya Yang ini sih Yang ini Ini suaminya ini Ini suaminya gak ada ya Sekarang gampang pake pinjaman Online Utang sana Utang sini Itu Maka kalau kita tahu Kita bilang Maaf ya Ya Maksudnya Siapa namanya Itu Saya juga masih tahu Karena tau Sama-sama itu Semuang sana Semuang sana Semuang sana Semuang sana Semuang online Agar hibanya Ya Ngetang sana Ngetang sini Ngetang sini Ngomong dari hati ke hati gitu Semuanya apa yang ngelakuin kamu itu Uang dari uang yang hak Orang Ya sudah Sekarang kalau sudah terjadi Taukan kepada oh Oh Tapi kalau ngelakuin nanti Jadi ngetang sini Dua orang yang bersimpur Ya Kalau usah Lu nasi dulu Atau utangnya Ya utang aja Belum terlumasi Udah pilih misalnya lagi Dibusikin aja Apalagi jangan sekarang Aduh Ibu-ibu Ya ibu-ibu yang dalam Masya Allah Mudah-mudahan sesuatu Semuanya Saya mengingetin Ibu-ibu Kalau memang gak perlu Atau gak Menjadang-menjadang Gak ingin banget Gak ingin banget Jangan pakai pinjau Jangan Satu-satali Ya Pinjaman online Kesannya kayak gampang Kesannya kayak enak Saya bisa bayar Itu riba Kalau udah riba Allah Marah Kesannya kayak Jadi menurang-menurang Menurang-menurang Tapi jangan Apa temen yang lain Ya Yang digunain Sudah Pinjaman Kalau memang Ada yang Pinjamin Kalau memang gak ada Sabar-sabarin Kalau emang gak perlu Bang Jangan Jangan Dibiasain Pinjol Jangan Sekarang Dateng Pinjol Atau 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 SMP SMA Bisa Punya 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 Pertara Pinjol Yang Orangkuanya Tidak Tau Cuman Untuk apa Untuk memenuhi Gaya Hidup Temen yang punya HP yang ini Dia gak punya Dia mau beli HP Beli HP Beli ini Beli itu Pakai mana uangnya Pakai Pinjol Kasih gak PP Kasih gak apa Maka anak zaman sekarang Maksudnya Puluhan juta Jadi bunga Dari yang jutaan luar Gak bisa bayar 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 Terus Ini Ini Alangkuanya Tau Ini Jadi dari kita Dari kita gak biasain Nah Kalau udah terjadi Ya udah Tidak Stop Usahain Bayar Bayar Tidak akan Menjadi itu lagi Ya Kalau bisa Sama orang Yang 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 Siapapun Kalau itu ada Sama sekali Dan gak Berlalu banget Sabar Sabar Ya Paham kan nih Ini bisa kayak gitu ya Dari hati ke hati Oke Semoga ini Tidak 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 Jangan Tidak 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 Lampang Tidak 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 Mereka menjaga penara, ya, paris atau kemarauan, ya, harus menjaga, harus menjaga, jangan gampang-gampang apalagi perempuan dengan goya, dengan rayuan, dengan apasun segala macem dihalasannya laki-laki, bahkan seder tangan, ya, tidak boleh dipegang selain yang bukan muhring. Mereka menjaga, ya, kamu cantik banget, aku sayang, bukan muhring, ya, bukan suami, ya, terus sudah dipegang, ya, apa-apa, kamu bener-bener ini dikering, ya, maksudnya gimana-gaman jadi sayang-sayang, tapi tidak dengan cara kayaknya kamu harus bisa jaga, apalagi pasti tahu anak-anak perempuannya, anak-anak gadisnya, ya, bahkan kita sendiri, mohon maaf, yang sudah punya suami, jaga diri. Jangan mentang-mentang suami kita kurang, dari segi materi, dari segi fisik, kurang ganteng, dan lain-lain, terus kamu mencari laki-laki orang, jadi pelaku, pelaku, ya, cari laki orang, padahal kamu punya suami yang halal, Tidak bisa, gitu, digodain dengan orang laki, dikit dong, langsung, serrrr. Ya, Allah, saya, anak laki-laki, saya, enggak pernah gitu, kamu cantik banget loh, ya, yang nge-bruntungnya, kalau suami ngamu itu dapetin kamu, ya, dengan anaknya, iya, kamu suami saya, enggak pernah dilayu, enggak pernah dilayu, enggak pernah, enggak, 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 enggak. Baru, dia bilang gitu-gnanya, dia keterbang, ini perempuan. Bersambung di puji-puji, anak-anak kan kita dengan cantiknya sudah segeri gira banget tidak? Jadi itu, ya Allah, jangan tinggi, walaupun yang udah nikah, yang udah punya suami, jangan gampang Cuman gara-gara benih, lihat benihnya doang, lihat kartaknya doang, jangan-jangan, harus gara-gara benar-benar Apalagi anak gadis, yang agak gampang, anak laki-laki yang bukan umri, jaga ibuan kamu sebagai perempuan Bahkan laki-laki zaman sekarang gak mau yang murahan, orang aja kayak nyari kue, ibaratnya nyari kue, maunya yang tertutup, apa yang tertutup? Mau yang tertutup, mau yang muka-muka, yang muka sebenarnya lihat doang, ya Ada orang anak perempuan yang bunyi-bunyi itu dijadiin mainan, tapi nyari-nyari yang beneran Katanya gak mau yang begitu, laki-laki ini piker, bu Apalagi enggak, gue mau yang begini gitu, yang burahan, yang buka-bukaan, itu malah misalnya doang, itu udah main-mainan doang Gue nyenang-nyenangin, tapi kalo nyari-nyari, ya beneran, kok ngomornya kayak gitu, ya biar sih sama kayak gitu Ya kalo nyari-nyari, nyari-nyari aku, nang-nang, kita gak usah takut anak-anak semuanya, gak usah di lupa-buka, Allah Lupa si kecil aja, lupa pakai jilbab Ya kan dia buka-bukain dulu, ntar SMA baru pakai jilbab Ya biarin anak-anaknya baru pakai jilbab mau menjaga diri Bener apa enggak? Ya Jadi jagalah pengaluan, kecuali terhadap isi hidup Nah kita gak bisa, ya, melihatlah kecuali mengekang 3 perkara Apanya? Mengekang mata dari teman-teman sesuatu yang Mata Adalah panas-panas syeton Dari mata Kan melihat pakai mata dulu Alhamdulillah, mata kita di sini semua normal Yang ganteng, kita bilang ganteng Yang cantik, kita bilang cantik Ya normal gak? Walaupun punya suami di rumah Tapi ada co, ganteng, kita bilang Ganteng, kita bilang Ganteng, kita bilang Boong Normal, nampak, normal Ya, ada co, ganteng Ganteng, ya, jok, Allah Ganteng, ya, banteng, ya Ganteng, ya Ganteng, ya Ganteng, ya Ganteng, ya Ganteng, ya Tapi harus jaga, ma Mantap Kan ada di mata, tanah-tanah Shelton Lihat sekali, gak bisa lihat sekali Dua kali Tiga kali Empat Ampek mingok-mingok Begini-beni Orangnya udah lewat Mingok aja terus Banteng, ampek Kebayang-bayang Kalau misalkan TV Sekolah TV Ini film diriwai Ulang lagi-ulang lagi Kemudian Ulang lagi Kemudian Ampek Kebayang-bayang Dari mata Jadi Pandangan mata Ya Harus dijaga Sekali Rezeki Dua kali Gak boleh Apakah ini yang pandang Apakah ini yang pandang Apakah ini yang pandang Apakah ini yang pandang Jadi dari mata ini harus dijaga Makanya bilang Ganteng, bosan Tundukan Pandangan Pandangan Iya Kalau emang gak perlu-perut Tundukan Pandangan Yang kedua Makanya orang-orang soalnya ya Masih di rumah Masih habis rumah Ya Masih buru saya itu yang ditari Yang bilang Hati Dia kalau ngomong sama perempuan Bu Perempuan ngomong Dia ini Gitu 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 Ya Secara yang melihat Inantatif juga Enggak Menjaga mata Yang kedua Mengekang hati dari memikinkan sesuatu ya Kalau Ini hati bawah ini Ada Iyih Maka Dari mata Tadi Mata udah Udah lewat kan Sampai rumah Di rumah Di rumah Hati Jangan menutup orang Mereka baik banget Dari Mereka ganteng Mereka bening Mereka cake Mereka kaya Nah Hati juga Ya Ya Terima kasih Ya Hatinya tuh Ya Memikirkan sesuatu yang harus Ya Allah Dari 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 Ya Yang ketiga Gue Karena kenapa? Kalau orang penyang, apalagi makan makanan yang sama, mau gak mau dia akan mati maksiat. Harginya apa aja dia boleh. Sesuatu yang hal-hal aja. Tapi kalau ke hawa langsungnya dia tahan, hawa langsungnya dia tahan, gak terlalu penyang, maka keinginan-keinginan yang macam-macam itu bisa terkejari. Jelas gak? Ini kok kayak sendu-sendu, ya itu kan memakang mendung gitu ya. Salah-salah hati juga mendung, ini juga mendungnya nyantik dulu, jangan ngantuk. Makan musik kesalahan ya, hatu-gannya gak boleh makan dulu tadi. Naji dulu, baru makan musik, bener ini. Saya lagi mau sendu, diem, 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 diem. Bener-bener, abis mau makan musik, tarik-tariknya. Ada kelihatan ya. Jadi dia memakang awal masuk kita, terutama dari tiga berkara. Memakang mata, dari memandang yang hal-hal memakang hati. Ketiga tersebut merupakan penggerak siapa? Ketiga, anggota badan itu merupakan sumber dari segala nafsu diragi. Karena sebenarnya sebelum perhatikan masalah pagi, yang harus dulu ditambulangkan dari perbuatan masyarakat adalah tiga anggota badannya tersebut yang tadi. Jelas? Insya Allah. Dan tolong diperhatikan ya, masalah pagi luarannya berhubungan yang selain mati, yang bukan menurutnya. Maaf-maaf, jangan sekarang sudah. Mereka punya pemerintah melegalkan. Mereka punya pemerintah melegalkan LGBT, let's be homeless. Jadi, gue ngeliat, kalo emang anak kita gak pacaran sama yang laki-laki, tapi dia liat sama yang perempuan gimana? Kalo anak kita terang kuat. Yang laki, anak kita yang laki, apakah dia homo atau enggak? Jangan teraku, udah parah. Ya, anak-anak muda-mudanya diperhatikan. Agamanya dikhawatir lagi tuh haram, gak boleh. Bukan artian kamu kalo sama yang bukan murid, sama laki-laki, haram terus kamu diperbolehkan sama jenis. Gitu, ya. Iya, kalo misalkan kayak sahabatan, ya. Kayak misalkan cuma sahabat, teman-teman kan biasa perempuan ya. Kalo ada sahabat, cuma gak sedar gandengan tangan, berperutan kasih sayang, gak apa-apa. Tapi kalo udah ada hal warna sih, syakwa, sampai berlebihan, dan condong prolesi. Ini ya, laki. Ya. Bukan laki-laki pegangan tangan, gak boleh. Kalo prover pegangan tangan masih belajar ya. Itu kan perempuan gitu. Kalo laki pegangan tangan belum mulai sih. Pesual itu emang anaknya, ponakannya, panamannya, kan siapa mau pegangan tangan. Kan kalo bukan siapa-siapa laki-laki pegangan tangan. Kayak ini ya. Sangat-sangat udah gede gitu, gak ada siapa-siapa. Iya, bercuali karena emang ada siapa, baru nyampe, gitu. Oh, eh, pahabat pelukan, gitu ya. Kayak berpelukan, salaman, apa. Pahabat, ya. Kayak, ya sudah, sudah, selesai. Ini gak setiap jalan pegangan. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Ini kenapa ya? Gak, harus perhatikan. Gak, ya. Kok ini kok kenapa-napa mainnya sama laki-laki, terus misalnya anaknya laki-diamannya kok emang laki-laki terus. Sampai berlebihan apa, men. Perlu di-check and pre-check. Sudah. Yang penggualan, ya. Ya. Jadi, intinya kita tanemin fondasi anak yang kuat. Ya. Ya. Biar InsyaAllah agaknya kuat. Ya. Ikuti syariahnya, namun. Yang benar. Yang benar. Di sekolah, gimana. Semuanya udah. Pacaran. Dibilang kalau gak pacaran gak gaul. Kalau gak ini gak gaul, gak gitu. Ya. Harus benar-benar kuat, tau gak. Punya. Punya penggulian yang kuat. Oke, jelas ya. Sampai sini ada yang mau tanya masalah tarji. Ya. Ya. Tidak. 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 Sampai sekarang, kita suka masih mengingat itu termasuk haram gak itu. Ya. Mengingat-ingat ya, Maksudnya. Yang ini udah lu, saya pernah pacaran dengan dia dari dulu, gitu ya. Pernah begini ya. Ya sudah. Yang lalu, dia berlalukan. Dan jangan jadi sebuah kesenangan. Karena itu dosa. Ya. Harusnya jadi sebuah penyesalan. Ih, misalku dulu pacaran, ya. Lalu, kenapa ya kita caranya. Ini emosi indensi jalan gitu di belakang Harusnya yaudah Yang lalu yaudah dan tutup dan Tidak ada teringat setan Dia ditempat malam Jadi kadang setan suka ngurin-ngurin Tapi jangan dibuat senang Tapi dibuat setelah salah Ada lagi yang mau tanya? Ya? Kalau misalkan kita kan Membalas WT Kita bukan Tapi raki-raki itu Untuk WA-nya lebih ke arah Yang menggoda kita Atau bagaimana terhadap kita Sementara kita berperhatikan Kalau kita tuh harus bersilatu raki dengan orang Nah, untuk masalahnya Kalau misalkan kita blokir Atau kita itu tidak tanggapin Orang raki tersebut Apakah kita termasuk Memutuskan raki-raki Iya, raki-raki yang Kalau misalkan WA-nya Kayak Kita yang mau blokir Kita yang mau Kita yang harus ada WA-WA Dengan kebutuhan yang khusus Bukan dia Tapi dia yang menggoda-goda Tergantung ya Apakah kita perlu-perlu banget sama dia? Kalau memang kita gak perlu-perlu banget Dan kita sepertinya udah digoda Dan saya punya suami Dan saya tidak sehat Jaga diri Oke, gak apa-apa? Dengan niatan saya menjaga diri Bukan memutuskan Ternyata rakyat Artinya Kalau dia ketemu nanya Apa kabar? Karena kamu tidak sehat Ya Yang namanya Untuk cinta wisata kamu itu Benar-benar gak mau rengg Gak menurut gue Gak mau apa Gak mau apa Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Tapi maksudnya Dia udah blokin Blokin aja yang menjaga Gitu Ya Kalau dari yang Guda-guda Gak mau apa-apa gitu ya Gitu Tapi tidak artian Memutuskan tadi Sebetul Gak lagi Jelas? Oke Melihara tangan Ya Jaga Dan prihara tangan Jangan sampai kita gunakan Untuk melakukan satu Mengukur sesama Kau musim Gak boleh Ini tangan Dicipain omel Yang baik Dengan tinggal jari Bisa bantu orang Bisa baca Quran Bisa mandi Bisa makan Bisa ini Bisa itu Jangan digunain Mengukur sesama Kau Musim Memperoleh barang haram Dengan tangan nyopet Dengan tangan bergel Dengan tangan mencuri Dan lain-lain Yang ketiga Menyakiti sesama Menyakiti sesama Gak boleh Ya Dengan tangan Nubit Dengan tangan Nampar Dengan tangan Wah KDRT Dan lain-lain Enggak semuanya Juga Mengkhianati Amangan Atau Amangan Yang diperlukan Ini digunakan Sesuatu yang baik Ya Tapi kalau Mengkhianati Amangan Yang diperlukan Kemudian Menulis sesuatu yang Tidak boleh diucapkan Sebab pena Merupakan alat Dan pelayan Bagi Mulut Karena yang dia galas Sebagaimana Memelihara di Mulutnya Sekarang Yang mencang Canggih Ngomongin Orang Gak pakai Mulut Tapi pakai HP Yang mana HP ini Kita Bisa pergunanya Dengan Tangan Dengan jari Titik Titik Terus Sentul Sentul Tangan Tangan Dibilangkan Untuk Ngomongin Orang Emang Dia begitu Orang Yang Begini Orang Atau Dia menyebarkan Bosik Atau Dia menyebarkan Sesuatu yang Tidak Karena Mulut Karena Pena Merupakan alat Dan Pelayan Ya Hmm Paham Jadi Jagalah Tak Meminilah Kaki Jagalah Kaki Untuk tidak Diminakan Perjalanan Datang Pemuasa Yang Terima Tidak 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 Bersilangan adalah anggota para zolim Dan menguatkan penaruhnya Kalau kegiatan orang-orang yang tersebut Mengharapkan hata kekayaan dari sisinya Maka perbuatan yang diinginkan adalah Harum Akan berharap sesuatu kegiatan Rasa-rasa bersabar mengetahui Yang soalnya yang jauhnya Mungkin hati-hati itu tadi Sesiapa menjahatkan diri Pada orang kaya yang sore Karena kekayaannya Maka ia menghilang dua per tiga Agamanya Jangan rendah Karena pengen berharap sesuatu Dari orang Gak boleh datang itu Hukum ini berlaku lagi Yang mendatangi orang kaya dan sore Apalagi mendatangkan orang kaya yang Dori Mendatangi orang yang kaya dan sore Karena kekayaannya Jika mulai nyawa Tetapi kalau mendatangi Karena keseluruhannya Ini meladani Diperkumpulkan Dengan karena kekayaannya Hukum ini mendatangi orang kaya yang kaya Yang berharapkan oleh Kesimpulannya Segala gerak yang menanggap Ketawalan kita adalah Suatu nikmat pemberian Allah Karena dia masih sekali gerak Dan diam kita itu diarahkan untuk melakukan maksiat keperluan Hendaklah dikauhan terhasil melakukan apa saja yang menjawabkan keperluannya Dengan berharapkan Berarti kita telah disyukur Yang telah diculakannya Disamping memihara amanatnya Jadi dalam dunia kita ini Usahain semuanya itu Digunain untuk Toat Jangan untuk Maksiat Perlu diketahui Jika kita menanyakan masalah taatan kepada Allah Maka akibatnya akan mengimpah diri Seperti Tetapi Jika kita beruntung taat dan mengakungkan Lurah menurutabada Mengakungan hujan Ada pendekanan diri kepada Allah Sebalikannya syukur atas imat yang telah Allah jelakkan Maka dua manfaatnya pun Tentu kembali kepada kita Serta dapat kita rasakan Dengan yang nyata Sebab Allah senantiasa Tidak menjijukan kita Tetapi seluruh amal Dan seluruh amal Akan mendapatkan balasan sejumpah Sebaliknya kita Sebaliknya kita yang Selalu membentukkan Jadi apapun itu Akan Tentu kepadanya Kepada didadikan lakun Jilai akan mendapatkan paham Lakun dosa Nah Tengah api Seperti yang gak bagus Mas ya Dapatkan dosa Allah gak keren Selanjutnya Tentu kepadanya maksiatkan Allah maka baik Dan Allah nanti ngampunin saya Allah maka menerima kau Berarti Iya benar Tapi gak gitu Kalau kamu terjur Kamu terjebak Dalam maksiat yang tidak disengaja Kemudian mengingat Mas ya Sekurut 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 Banyak Aswara Al-Abi 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 Tentu kepadanya Tapi 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 Gak Tentu kepadanya Nampun Tentu kepadanya Mereka Tentu kepadanya Nah Gitu Ya Jelas gak Sehingga Tentu kepadanya Tentu kepadanya Tentu Atau Nah Tentu kepadanya Tentu kepadanya Al-Qayyisu Mandana Nasr yang disebut orang yang pada adalah orang yang rendahkan dirinya setelah sangat kiasa melakukan alam-amaran yang dapat dimuduhi dengan paknya setelah dia mati ada pun orang yang dulu adalah orang yang menurut 5 orang sendiri tapi berangkat-angkat mendapatkan berbagai kekurangan Allah dan orang yang pintar tuh ya dia rendah dirinya terus dia ngerti amaran-amaran setelah babel ya Allah, saya bokor saya apa ya buat nanti ya itu orang yang cerdas dari sekarang jadinya begitu saya mengat, ya udah lah langsung untuk sinta-sinta terakhir lah daripada saya sisa disana ya mengingat saya baik sama orang, saya gak bongong saya ceguhin, saya ceguhin gitu ya, tapi kalau orang yang gak dengar orang yang dimu, ya orang yang ikutin langsung, oh enggak lah ada diri, gantung ada diri saya kalau saya nikah langsung dengan dia dan yang mengikutin awal naksi tapi berangan-angan berbatakan berbagai kekurangan dari Allah, mau gak saya nganggung sama dia dan bingung kan saya agak dewasa gak disini terus dia ngomong di ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin saya tapi saya sama dia gak bisa ya Allah ya, saya tetap punya masalah sama dia itu orang yang bingung ya kamu punya manusia tertulus tapi kamu berharap penurahan dari Allah benar ucapkan seluruh tidur, ucapkan orang yang mengidau ditalah bermimpi boleh juga kebedaan orang yang orang yang ingin alir tetapi dia mau mempelajari, dia mengkaji, dia tidak tahu apa bahkan selalu bermalas merasa ya orang alih, tapi gak mau belajar orang mau berita, tapi gak mau belajar belajar ini apa itu Pak? ya, seorang-seorang gini mah ini gak bisa Allah adalah adat yang maha denawa dekat saya yang bertanggungan dan maha puasa dan dapat mendatangkan ilmunya yang telah diberikan kepada para nabi dan para wali diberikan kepada tu tanpa kesempatan tajia dan menikah ritmo dan mengkaji ibarat orang yang berdagang tapi tidak mau menjalankan dagangannya dan Tuhan itu tidak-tidak tidaklah mungkin bisa dicapai ingat, sepanjang masa tidak akan ada perahu berlayar di daratan ada gak perahu berlayar di daratan? enggak, enggak ada sekalipun zaman sudah serba maju enggak ada ya, tetap aja hmm, apa namanya perahu berlayarnya nih? tahu, tidak ada kalau ada itu perahu mainan, bukan beneran itu orang yang bilang di sini ya, kalau memang ada perahu bisa berlayar di darat itu perahu main? mainan perahu-perahuan ya, bisa di darat tapi kalau perahu juga mungkin masa ini ya kemudian berkata ya, Allah menghadir maluan dan narisa dan semua simpanannya yang berlupa harga dan kaya-kaya dan yang tidur lagi dan ini berlupa angin dia berkuasa memperlihatkan kepada Tuhan salah satu budang yang mengeluarkan diri supaya tanpa pekerja hari ini pernah mengeluarkan diri saya sekolah yang memperlukan diri termasuk juga salah satu tangan alam nantong kekerjaan di dalam hari dengan jangan ngelancar senang-senang kekerjaan di dalam sana baru saja ngomong dia, apa kan? bahwa yang nanti Allah akan kasih saya rezeki tapi tanpa saya bisa dia pun jadi nunggu, bisa gak? tapi gak bisa lah ya nah itu harus diperhatikan selanjutnya apabila kita mendengarkan ucapan orang yang pandai dan ini kaya tetapi yang mau belajar dan buka dia berbahasa itu akan menanggapnya sebagai orang yang korl misalnya itu orang yang menatau orang yang kesini dia tidak mencangkannya dan itu akan terlalu sikap dan menghadir hal makasih saya Allah menghadir hal tetapi suatu ini yang tidak mungkin dapat kalau pengen sesuatu harus usah usah gak bisa langsung-langsung ya kinyata orang yang mengetahui dengan pasis ibu agama itu akan mengetahukan apabila kita menghadirkan suatu lampunan dari Allah tetapi dia akan menempuh jalan yang mendapatkan lampunan ya pengen berkobat tapi gak mau kok lancobat gak mau mengucap bahwa kepada Allah saya salah tapi mau masuk keluarga gimana coba ya pengen masuk keluarga tapi gak mau coba tapi gak mau coba tapi ngakui dosa mu muru tapi gak mau coba tapi masuk pengen masuk keluarga yang kamu pergilah apa orang yang berat sesuai ya berarti semuanya orang-orang yang baik akan dapat peningkatan kesenangan semua orang yang berat dalam dengan berat jelas jelas Pak ada yang mau bertanya yang 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 mengenai makanan ini tadi kalau ada kalau ada barang penumpuan makanan itu gimana itu gak sama barang citaan 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 dilarang makanan akhirnya makanannya dicintakan cinta ya makanan makan itu gak diambil lagi semuanya barang citaan memang gak ada konsekuensi dari umat sebutnya jadi sekarang mau itu suhat tidak apa suhat atau tidak enggak sih enggak karena dia tahu ya ini memang gak boleh masuk ya bu tapi betul enggak boleh masukin pesawat enggak boleh enggak boleh masuk enggak ini gak boleh masuk citaan ya dari bagian bagian cita jadi yaudah mau diapain dikasih-kasih tapi emang udah ada peraturan tapi ini orang-orang ya kecuali barang penumpuan di sini ya nah itu harus simpan dulu ada di madu misalkan ada punya misalkan apa ada warna di dompet atau ada apa apa mungkin simpan dulu ya ambil aja diambil tangannya ya kalau emang kamu mau pakai kalau emang mau dipakai ya maka apa kamu siap datang kalau orangnya datang udah ada akan dibutuh-butuh apa 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 namanya cilung 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 amin alhamdulillah cilung cilung ya cilung cilung yang penanyangan ya kering menulis sesuatu yang tidak diberdua kan kita suka banget tuh secara tidak langsung suka screenshot kita kirimin ke orang tapi kita tanpa seizin yang kita ambil kita suka screenshot kita suka screenshot ngirimin ngirimin itu ke temen atau ke apa sebagai bahan candaan atau obrolan atau apa gitu kita tanpa seizin yang punya WA yang bersambutan itu termasuk haram gak itu kemudian ke orangnya kelihatannya orangnya gitu atau gak kalau orangnya rindu aman kalau orangnya gak rindu kita izin coba sekali gitu ya abis kita screenshot itu kita tanya saya izin ya mas screenshot itu oh ya silahkan boleh orangnya baik apa apa tapi misalnya oh ya apa ya itu contohnya masalah obrolan tapi kayak obrolan perdebatan kayak gitu jadi kayak jatuhnya apakah kita aduk domba atau apa kayak gitu obrolan yang mengandung kayak gibah atau apa oh gak bisa sih perasaan ya yang disini kayaknya kayaknya itu lah gibah tapi iya terlewat tangan kan suka ada yang ngirim-ngirim kayak gitu apalagi suka ada bukit apalagi tapi 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 ya ini ini itu terlalu lihat karena tahunnya ada yang berusaha itu juga ada yang di show Ada lagi? Sampai sebelum menjauhi mahasiswa Jadi ketemu, abis apa-apa, semoga menjauhi mahasiswa Oke, ada yang punya pertanyaan silahkan Atau mengenai bulan program-program Silahkan persiapan bulan program-program Ini di daerahnya? Mana? Oh iya, terima kasih Insyaallah berkah, resikinya kalau berkah kita doakan Sampai Insyaallah, Allah tambahin resikinya banyak Insyaallah berkah, nanti rata-rata yang baru-baru ini Oke, ada yang mau bertanya berkaitan dengan kuasa Saya lupa juga membahas dengan kuasa Ya, maka ada yang berbaca-baca Kita belajarin ya, cuci makanan, hati-hati ya Ya, ngukupnya makrum, cuci makanan Terus, nggak boleh masukkan sesuatu terindu Ketelinga, kemaluan bagian depan Kemaluan bagian depan Kemaluan bagian depan Hati-hati kalau cekup, maaf kalau dipuasa Pakai jet shower Ya, ish Nah, itu harusnya tidak Jangan sampai langsung masuk Ya Jadi kalau mau pakai gajun Atau kalau pakai gajun Tapi dari atas Ya Biar nggak langsung Ya, tampunya dotak Ya Atau Maaf, luang air besar Ya Ketika isinya Terjebok Yang beresinnya Di luar-luar nanti Jangan sampai masuk Kan setelahnya resit ya Tengahnya bersih juga Padahal memasukkan jaring Di akal kuasa yang lain Ya Akutnya lebih betul Apabila kita memiliki suami yang sudah meninggal Terus kita tahu misalkan suami itu Mernak punya kuasa Karena tak tersebut belum melaksanakan Kalau datang di waktu ini Yang akan menjauh Karena akan diganti Misalkan pakai Apa Bint, ya Ya Apabila kita Sebagai akni waris ini Kita harus memudahkan Kamu Kalau memang ada keluarga, suami, kerabat, orang tua, siapapun Yang meninggal dan punya keluarga mempondok kuasa Belum terselesaikan Maka akni waris tidak wajib mempondok kuasa Tapi wajib membayar 3 Satu hari 0,7 atau 1 liter breast Satu hari Jadi kita pilih aja 1 liter Kalau mau mati minyak lagi Sekarang saya sedih Sekarang ya Satu liter breast Nanti kalau emang dia sudah Maksanakan Jadi dia Apalagi kalau ditutup temen-temen itu enggak Sudah selesai Ini berapa? 10 hari 10 liter breast Dibuarkan kasih kepada makin miskin Mau orang tua, mau suami, mau siapapun Yang tidak berkuasa Bahkan yang masih ada zaman sekarang ya Maksudnya udah hujul, udah makuat kuasa dan lain-lain Sudah sepuh Kuan berkuasa Maka tiap harinya nanti dikeluarkan Dibuarkan Satu liter dikasih pertama makin miskin Masya Selanjutnya Saat meninjau Misalkan itu sudah mengeluarkan video Tapi kita tidak tahu video itu Karena misalkan sholatnya Misalkan enggak ada kosongnya Misalkan gitu Tapi kita tetap mengeluarkan video Apakah itu bisa meng-cover juga Teriang Puasa yang Dibuarkan diri Eh Dibuarkan diri Iya Kalau pidian untuk kuasa Bisa mengeluarkan Ya mungkin Mungkin Dia ada puasa-puasa yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Tapi kalau itu sholat tidak Ya Sholat tidak bisa ditangkap dengan pidian Sholat tidak bisa dikodok Saat Dibuarkan diri Urusan dia sama Allah Dia tidak salah Dia urusannya sama Allah Tidak bisa dikodok Baik 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 Tidak Apalagi Tidak 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 yang mengiklaskan dengan lapang hati oh saya ikhlaskan jadi dia nggak nabih kepada keluarga si Almarhum itu gimana, nggak apa-apa kalau sudah diikhlaskan nggak enak cerita kalau saya sudah diikhlaskan dari pihak bianya yang belum tinggal kalau saya sudah diikhlaskan, si Almarhum masih punya hutang nggak? si apa? si Almarhum masih punya hutang nggak sama yang orang sudah mengikhlaskan itu? oh yang panahnya sudah diikhlaskan iya Almarhumnya apa itu? Almarhum, nggak ada kalau ada diikhlaskan nggak apa-apa? ada lagi? ada lagi? ada lagi? cukup? sudah diikhlaskan yang terakhir begitu yang terakhir tanggal 25 hari Minggu, kan? terakhir terakhir Habis suhud penutupan tanggal 25 ke 20 hari Bisa Allah Bisa Allah Bisa Allah Bisa Allah Bisa Allah